Puluhan istri Purnawirawan TNI AL yang tergabung dalam Serikandi Jalan Nusantara deklarasi dukung pasangan calon presiden wakil presiden Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kamis 14 Maret 2019. Deklarasi itu diadakan di rumah makan Pawon Deso, Surabaya. Ketua Perempuan Tangguh Pilih Jokowi atau Pertiwi Jawa Timur, Lita Mahfud Arifin, menyambut antusias dukungan ini. Ketua Dewan Penasehat Serikandi Jalan Nusantara, Reni Brahmana mengaku siap lusukan untuk memenangkan pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita harus berusukan untuk orang-orang yang terdekat, terdekat dalam artian terdekat ibu-ibu lah. Bakun sayur, pembantu, siapapun yang dekat sama kita, kita akan berusaha. Dan kita berusaha membawa pembantu-bantu untuk nyoblos di Surabaya. Bahkan itu biar pembantunya tetangga, pembantunya siapapun kita diri untuk nyoblos di Surabaya. Dengan adanya dukungan dari Serikandi Jalan Nusantara ini, Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur, Irjen Paul Purnawirawan Mahfud Arifin, semakin optimis pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin akan memenangkan pemilihan Presiden 17 April 2019 nanti. Serikan di Jalan Nusantara, dari kumpulan ibu-ibu Pak Penawirawan Setenya Angkatan Laut memberikan suaranya untuk Pak Jokowi. Ini makin mempertebal keyakinan saya selaku Ketua Tim Kampanye Daerah, Pak Jokowi akan menang cukup signifikan di Jawa Timur. Kalau di tahun 2014 hanya 54, ini benar-benar bisa lebih dari isi. Harapan dari ibu-ibu Serikandi Jalan Nusantara untuk menghadapi 17 April ini seperti apa, Pak? Apakah door-tudo atau seperti apa? Ya tentunya nanti punya program, baik itu Jalan Nusantaranya, Serikandinya akan bergerak kepada lingkungannya. Nah diri dulu, serumah, terus kemudian tetangga kanan-kiri, terus menggunakan aktivitas-aktivitas yang di luar rumah, mungkin melakukan kegiatan bahasa, kegiatan maksos, kesehatan, bisa saja dilakukan semuanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi programnya Pak Jokowi. Kemudian memberikan sanggaan-sanggaan semburan fitnah-fitnah ini. Yang simpel sekali, kalau Pak Jokowi menang, ajan ditiadakan. Pak Jokowi menang, perjinahan di Sakan itu dijelaskan dengan baik saja. Mudah-mudahan masyarakat paham, yang gurunya mungkin banyak yang percaya, jadi tidak tergantung. Percaya dan akhirnya berbalik untuk bisa memilih Pak Jokowi. Jokowi Amin Jajeli Rois, Jatimno.com Sub indo by broth3rmax